Pada Pak Langgeng untuk bertanya. Mangga Bu Juhita. Baik. Saya juga ingin menambahkan betul kalau dalam budaya Sunda itu kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan itu sama ya. Karena bukan kita bicara mengenai posisi, tapi lebih kepada fungsi. Fungsi kita sebagai manusia yang keduanya harus bisa saling melengkapi. Dan ada istilah nyamunjung kuduka indung, nyamuja kuduka Bapak. Indung wah tunggu rahayu, Bapak mah tanggal darajat. Jadi selalu ada kesetaraan atau dua belah pihak ini laki-laki ataupun perempuan memiliki fungsi yang sama untuk saling menunjang dalam kehidupan. Kemudian ini sebelum saya masuk ke dalam jawaban-jawaban yang agak hangat gitu kan. Nah terus kemudian dalam hal menari, kebetulan saya juga salah seorang yang suka menari tari Puah Haji dalam acara Seren Taun. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Atang, bahwa setiap gerakan, setiap ibingan itu dalam budaya Sunda itu memiliki makna. Jadi tidak ada yang ini asli atau ini bukan karena kita memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi bahwa kesadaran dalam melestarikan tradisi itu ya memang disesuaikan dengan atmosfer di mana daerah itu ada. Nah kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara rakyat dan kebetulan tadi juga dipertegas oleh Pak Anam. Jadi memang perjalanan daripada sejarah kami itu tidak lepas daripada masa penjajahan Belanda gitu kan. Nah jadi yang membangkitkan ajaran nasionalisme awalnya, ajaran nasionalisme itu adalah pangeran Sadewa Madra'i Salibasa Kusumawi Jenigra. Beliau memang putra dari kepangeranan Gebang Kinatar yang diungsikan ke desa Cigugur dan diasuh oleh kuhu kisah Strawadana. Ini terpaksa saya harus agak bicara panjang. Nah dalam perjalanan sejarahnya bahwa penjajahan yang berlangsung sekitar ratusan tahun yang menimpa bangsa kita ini menjadi sebuah perjalanan batin juga buat pangeran Madra'is yang kebetulan keratonnya atau kepangeranannya juga menjadi korban daripada penjajahan Belanda karena kepangeranan Gebang Kinatar yang ada di Cirebon Timur itu di bumi hanguskan gitu kan. Nah lantas kenapa kita bisa terjajah begitu lama? Nah dari pemikiran yang seperti itu, ya timbulah rasa bahwa kita ini sudah terlalu lama sudah terlalu lama dikuburkan dari nilai karakter bangsa kita sendiri karena kita terjajah, karena sudah banyak terkontaminasi oleh banyak hal yang datang dari luar sehingga perlahan apa yang menjadi tatanan kehidupan kita itu meluntur dan hilang gitu, termasuk nilai-nilai spiritualnya yaitu nilai-nilai tatanan kehidupan atau pikukuhnya gitu. Nah oleh sebab itu, selain membangkitkan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan pangeran Madra'is itu sampai akhirnya mendatangi simpul-simpul wilayah kabuyutan di Jawa Barat dan di situ lahirlah beberapa pengikut dari pangeran Madra'is makanya penyebaran dari pengikut pangeran Madra'is itu ada di beberapa wilayah di Jawa Barat termasuk di Cirende, di Majalaya, di Garut, di Tasik, di Banjar dan di tempat-tempat lain juga ada. Nah simpul-simpul ini diperlukan untuk membangkitkan nilai kearifan atau tuntunan lama sampai akhirnya yang menyebut bahwa kami adalah agama Jawa Sunda pun adalah Belanda adalah Belanda dan ini adalah satu politik untuk membenturkan kami dengan kaum-kaum pesantren gitu. Nah bahwa ini adalah Islam Sempalan dan lain sebagainya. Nah seiring berjalannya waktu pada tahun 65-64 ADS itu dibubarkan secara organisasi. Tapi spirit nasionalisme itu tidak bisa mudah dibubarkan karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak darah kita adalah darah Sunda, bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Siapapun juga tidak bisa membubarkan itu. Nah kemudian setelah ADS dibubarkan banyak penganut-penganut pengikut-pengikut Pangeran Madais itu kemudian ada yang ke Katolik, ada yang ke Islam, ada yang ke Protestan mereka bebas memilih kemana saja untuk menyelamatkan dirinya untuk menyelamatkan para penganutnya, Pangeran Teja Buwana anak dari Pangeran Madais membiarkan untuk silahkan memilih. Nah kebetulan ada perjalanan Pangeran Jatikusuma masuk ke Katolik tetapi dalam amanat yang tertulis dalam manuskrip ini saya bisa bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita karena tugas kita adalah ngadegen ajen kamanusaan, jengkabangsaan sesuai sarang tutur, pitutur, pikukuh karun urang. Jadi ketika kami disandingkan dengan badui, spirit kami sama dan kita tidak bicara mengenai siapa yang lebih tua atau siapa yang asli atau siapa yang bukan asli gitu karena bicara mengenai keyakinan, bicara mengenai tuntunan pikukuh itu bukan masalah kamu kan baru lahir tahun ini mereka kan sudah lahir dari lama gitu yang lahir lama pun misalnya ketika sudah banyak terkontaminasi oleh berbagai hal itu tidak menjamin yang lama itu masih original ini bukan dalam konteks badui kanekes ya badui kanekes itu seiring sejalan dengan kami cuma tugas kami berbeda kalau badui kanekes itu bertapa di Mandala kalau kami memang bertapa di negara tantangannya begitu banyak memang gitu dan kami harus memiliki kesabaran yang revolusioner untuk tetap kukuh pada menganut ajaran leluhur kami dalam situasi kondisi negara sudah seperti ini gitu yang ada dianggap tidak ada dan yang tidak ada ya dianggap ada itu yang bisa kami sampaikan jadi kalau tadi misalnya ada orang kanekes bilang bahwa kami adalah saudara tua itu bukan pernyataan dari kami kalaupun misalnya beliau itu menyampaikan hal seperti itu mungkin ada pandangan secara kebatinan beliau yang bisa beliau lihat gitu kan tapi kami tidak pernah menganggap kami adalah saudara tua kemudian juga kalau misalnya ada seorang puun katanya merasa terganggu dengan akur Sundawiwitan karena memakai istilah Sundawiwitan Sundawiwitan itu bagi kami adalah sebuah pikuku sebuah keyakinan yang harus kami hayati karena kami Wiwitannya terlahir sebagai orang Sunda itu secara suku ya secara suku kami terlahir jadi orang Sunda nah kemudian kami juga tidak pernah memilih jadi orang Sunda dan memiliki leluhur orang Sunda yang sudah memberikan nilai-nilai yang luar biasa gitu kepada kami nah kami bisa belajar bukan hanya dari petuah leluhur tapi juga dari alam yang membimbing kami gitu nah dari kesadaran alam yang kami nikmati inilah kami merasa bahwa kami harus menjaga ini sekemampuan kami baik tradisi, budaya, budaya seninya, budaya spiritualnya kita harus jaga karena kami yakin tidak semata-mata Tuhan menciptakan orang Sunda untuk meninggalkan dan merusak kesundaannya tidak semata-mata Tuhan menciptakan orang Batak untuk meninggalkan dan merusak budaya Bataknya jadi kalau kami meneruskan ajaran leluhur kami Sundawiwitan meneruskan pikuku kami tuntunan karuhun-karuhun kami yang dimana disitu ada ajaran silih asah, silih asih, silih asuh, silih jejeh, silih dede apakah kami tidak boleh meneruskan ajaran itu apakah kami tidak boleh untuk memperjuangkan bagaimana kita bisa sapa jajaran sasilih wangi kenapa kita harus dibenturkan dengan siapa yang asli dan siapa yang palsu tidak bisa juga mohon maaf misalnya oh Islam Arab itu asli Islam Indonesia itu palsu ketika semua mengacu kepada kitab suci Al-Quran ketika semua mengacu terhadap ajaran Nabi Muhammad atau begitu juga dengan Kristen Islam, Katolik, dan lain Hindu, Kuda, dan lain sebagainya jadi masalah ini menurut saya kami masyarakat adat sadar betul kapan celah-celah untuk membenturkan antar kami mungkin kami bukan orang-orang yang mudah untuk terhasut untuk diadu dombakan karena kami juga tidak memiliki komunitas Sunda Wibitan atau agama-agama lokal rata-rata tidak memiliki visi atau misi untuk penyebaran jadi tidak perlu resisten untuk siapapun melihat keberadaan kami karena kami menganut keyakinan kami anak kesadaran kami kami menjadi manusia seperti halnya saya lah saya pribadi saya menjadi ada lima hal yang tidak pernah saya minta dalam hidup saya saya menjadi perempuan saya menjadi anak dari kedua orang tua saya saya terlahir di Cigugur dengan latar belakang budaya Sunda dan menjadi bagian daripada warga negara Indonesia ini yang tidak pernah saya minta tetapi justru lima inilah yang harus saya kukuhi harus saya patuhi dalam rangka tadi apa namanya menjalankan ketentuan-ketentuan yang nilai tang itu yang ada di naraga di negara dan di buana bagaimana saya harus menjadi seorang perempuan mungkin yang baik bagi anak-anak saya bagi keluarga saya suami saya dan lain sebagainya di lingkungan saya bagaimana saya harus menjadi anak yang berbakti bagi kedua orang tua saya bagaimana saya bisa melestarikan nilai tradisi sebagai atmosfer daripada roh daripada budaya kita yang memang itu yang Tuhan ciptakan kemudian bagaimana saya bisa menjaga martabat keutuhan harga diri bangsa saya jadi kami sebetulnya berfokus pada itu makanya masyarakat adat itu atau komunitas agama lokal itu tidak perlu menjadi resisten buat siapapun atau tidak perlu diadu-adu lagi karena kita tidak mudah untuk diadu gitu apa namanya kita sudah saling saling memahami mengenai kesadaran untuk menjalankan keyakinannya masing-masing karena kita menjalankan ajaran leluhur kita yang sangat toleran tidak mungkin agama-agama lain berkembang besar di negara ini kalau tidak ada dasar ajaran toleransi yang besar atau kebesaran hati daripada leluhur kita untuk menerima pengaruh apapun dari luar gitu kan apalagi yang bersifat misalnya nilai-nilai yang bisa menuntun moralitas norma dan lain sebagainya tapi bukan berarti bahwa leluhur kita tidak mengenal norma tidak mengenal moralitas tidak mengenal Tuhan justru karena leluhur kita adalah orang-orang yang religius yang spiritual maka agama-agama dari luar pun bisa datang dengan mudah tanpa harus dengan peperangan dan kekerasan jadi kami dengan siapapun merasa saudara bukan saingan bukan juga lahir untuk bersaing tapi lahir kita semua untuk bersanding itu aja dari kami terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih